Ternyata hidup paling berat itu menjadi pelawak loh. Makanya pelawak-pelawak itu cepat mati. Fenomena di masyarakat lebih cenderung ritual diutamakan daripada mengembangkan dirinya sendiri. Menurut Pak Dait gimana nih soal fenomena nih? Yang di Bali itu nak... Tapi jangan berkecil hati menjadi orang Bali ya. Kalau tiang kan belajar bukan di Bali saja. Tiang mengejar. Di India aja ada guru alih tiang. Di luar negeri alih tiang. Sudah banyak bertemu dengan guru-guru spiritual. Di India udah ada guru. Ternyata orang-orang India tuh kagum dengan Bali. Nah orang baik justru akan... Orang baik selalu menderita atau dikecewakan. Ya betul. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Di ajak sama bibi tiang kan. Dan memang tiang setelah... Efeknya memang gak langsung dirasa. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun. Oh ini benar Niki ada manfaatnya Niki. Itu kan Diksha Sukutra itu ya? Diksha Sukutra. Yang ada jalan api itu. Gih. Jalan api. Termasuk ya kekertawa juga kan waktu itu kan ya. Ya dikasih juga. Nah sementon termasuk Pak Dik Niki juga... Di tempat beliau juga praktek dokter Wayan. Padahal ya. Dokter Wayan yang sedang viral saat ini. Nah mungkin sudah sementon. Mungkin ada yang sudah nonton di channel Jagbali. Bagaimana beliau bisa sampai di... Pura... Moksa. Pura Moksa. Ampura padahal Niki. Kalau ada salah-salah siang ngobrolnya makin. Sambil ngopi boleh. Niki sambil ngopi ya. Oke. Niki sambil ngopi. Jadi Niki ngobrol santai. Biasanya nonton. Komeng-komeng. Nonton. Padahal. Ninket. Melangnya yang ngobrol. Karena ini bas serius. Dia nonton nyelap. Nanti pang santai. Suasana kan. Nonton. Gih. Mungkin Pak Dik. Bisa di... Mungkin dia pengen mengenal. Demun Pak Dik. Kehidupannya. Masa kecil. Pak Dik. Sampai adanya Pura Moksa Niki. Kemudian Pak Dik. Membikin yoga atau tawa. Niki mungkin bisa dikisahkan sedikit. Kepada pemirsa Jagbali. Pak Dik. Gimana nih Pak Dik? Kepada pemirsa Jagbali. Ketemu dengan Titian. Kedek Siwambara. Kalau masa kecil ya patuh ya. Sama. Sama. Pidan ke... Cari E. Ngalih lindung. Mancing B. Nyalian. Ketua Kade. Memang lahirnya di Nyukuning Niki Pak? Lahir di Nyukuning. Hidup di Nyukuning. Akan mati di Nyukuning. Kan ada orang-orang bilang. Wah kalau yang hidup ke Bali hanya untuk mati kan gitu kan. Iya. Iya. Gila. Yang lahir di Nyukuning. Sudah pernah menjadi ketua pemuda di Nyukuning. Oh sempat jadi ketua pemuda. Sudah pernah menjadi bendesa adat di Nyukuning. Oh Pak Dik sempat jadi bendesa juga? Iya. Di Nyukuning sudah pernah merintis LVD. Oh oke. Merintis Yayasan Bumi Sehat. Mendirikan Yayasan Yatim Piatu. Oh oke. Menjadi ketua sabel. Tapi sudah mundur. Karena mau fokus di Wanofraste. Makanya tiang kalau lewat di daerah Nyukuning Niki kan. Terus sama yang masuk Niki kan wilayahnya. Pokoknya beda nih kan desa Niki. Sama yang lainnya pokoknya ya. Suasananya. Pokoknya begitu kita masuk tuh. Tamai resannya Pak Dik. Betul ini dirintis dari kakek-kakek kita gitu. Oh kenapa dia? Dulu kan. Ada multarspace yang ada di Ubud. Dia ngajarkan patung ke kakek-kakek kita disini. Dari sana sudah mengenal seni. Oh oke. Dari kakek turun ke bapak. Bapak-bapak kita. Itu yang membikin lingkungan ini agar tetap seperti aslinya. Ada amal-amal. Ada kepohonan. Kalau masuk di setiap rumah itu sama. Bersih. Bahkan ada seseorang yang fokus di sampah plastik gitu. Pak Weno itu khusus anak-anak diajarin. Membersihkan Nyukuning dari sampah plastik gitu. Itu bagusnya di Nyukuning itu seperti ini karena apa? Masyarakatnya sangat taat pada pimpinan. Oh gitu. Tentunya pimpinan juga harus memberikan tauladan. Betul. Antara mantan dengan perjuru. Dengan masyarakat nyatu. Kan kadang-kadang masyarakat yang tidak patuh pada pimpinan. Karena pimpinannya sendiri yang tidak memberikan tauladan. Kebetulan di Nyukuning ini pimpinannya memang... Boleh dianggap satu contoh desa adat. Di mana masyarakat sangat taat pada pimpinan. Pimpinan juga sangat menghormati. Pimpinan adatnya maksudnya? Baik desa maupun banjarik memang... Ya baguslah gitu. Ya. Satu kesatuan gitu. Dan juga di sini termasuk kampung wisata gitu. Ya betul. Banyak sekali tourist-tourist yang letak di sini. Bersebelahan dengan monkey forest. Ya. Blood monkey forest. Apa resepnya nih kepada ya? Biar wilayah mungkin di Bali kan mungkin... Biar masyarakat di Bali yang mungkin wilayahnya... Ada yang mungkin anak muda mungkin bercita-cita apa. Mau membenahi wilayahnya. Ya ini ada... Di samping ada perjuru desa, perjuru banjar. Itu ada tim lingkungan di sini. Ada tim lingkungan. Memang konsen pada lingkungan. Mereka dengan suka rela. Bagaimana Nyukuning ini biar asri gitu. Ya memang kompak, memang kesepakatannya ya. Ya. Mungkin lanjut pada tentang... Masa kecil mudanya Pak Daniko? Ya. Masa kecil itu ya sekitar kelas 2 SD itu sudah... Tertarik dengan hal-hal yang berbau spiritual. Spiritual. Kebetulan kakek sama nenek itu pemangku di Purpusah. Oh kakeknya sama neneknya Pak Daniko? Pemangku. Keturunan lah di sini. Oke. Dulu Kumpi Buyut juga seorang pemangku. Kita kecil kan diamung oleh kakek dan nenek kan. Sering nginep di kakek. Kakek lah memberikan cerita-cerita... ...tentang apa itu Ramayana, Mahabrata, cerita-cerita tanah. Oh dari SD memang sudah mendengar itu ya? Ya. Kakek pematung dia. Bikin dia patung besar tuh duduk di sana. Oh ini Raja Palo. Seperti itu. Dan kakek yang mengajarkan kita itu harus jadi orang baik. Bagaimana kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Sejak kecil ditanamkan seperti itu. Sehingga saat ini kita ada yayasan jatim piatu yang mengasuh sekarang 86 anak-anak. Kita juga kumpulkan lansia-lansia di sini. Nah kemudian kan tidak semua yang begitu mungkin ada juga yang orang tuanya sulingih. Kemudian anaknya preman gitu kan. Ada mungkin di Bali mungkin. Nah Pak Dek orang tuanya gini. Kenapa Pak Dek juga ikut tertarik di dunia spiritual? Kebetulan kalau kita cari hari lahir. Powertone itu memang lahir sebagai seorang spiritual. Oke. Dan Pak Dek juga pernah flashback ke belakang itu. Melihat past life itu dulu guru yang besar gitu. Banyak sekali punya murid di zaman dulu gitu. Mungkin itu sekarang yang masih tersisa karmanya gitu. Oke. Nah kemudian kenapa fokusnya Pak ada di yoga? Yoga tertawa nih namanya. Yoga tertawa ya. Dulu ketika jadi beneso itu. Jadi beneso kita belajar tentang. Bagaimana memimpin sebuah upacara yangnya di kure. Bagaimana kita mengembangkan adat seni dan budaya yang ada di desa ini. Pak Dek juga belajar tentang yoga, meditasi, penyembuhan, spiritual gitu. Nah setelah tamat jadi beneso itulah kita kayaknya ada sesuatu yang perlu kita kembangkan. Ya karena kita dibalikan yang kita jalankan itu pancayadnya itu penuh sekali semua ya. Dari butoyadnya, manusoyadnya, pitroyadnya, resiyadnya, dewayadnya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Ada spiritual yang harus kita kembangkan. Iya ya ya. Dan juga masalah kesehatan. Dulu kan kita tahu bahwa sakit, kalau sakit itu pasti ke dokter. Iya. Kalau tidak ke dokter pasti kebalian. Betul. Iya ya ya. Ternyata. Bahkan orang Bali kan kalau sakit kebalian dulu. Lebih cenderung kebalian. Kenapa? Karena memang dari dulu kan kita begitu kan. Orang sakit kebalian. Dokter kan baru tahun-tahun. Iya ya ya. Di atas tahun 80-an baru dokter terkenal gitu. Iya. Yang menyelusuri ternyata sakit itu, sakit medis memang ada. Sakit magic memang ada. Tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. 10 persen penyakit magic, 10 persen penyakit medis. 80 persen ini ternyata penyakit pikiran. Oh. Dari mana Pak Daitaun? Ya kita kan belajar dari. Oh dari dari dokter. Ada psikosomatik gitu loh. 80 persen orang terkenal penyakit pikiran. Iya ya ya. Orang sakit pikiran ini. Ciri-cirinya ada. Iya ya ya. Itu dia hidupnya menderita. Oke. Karena level kebahagiaannya rendah. Dia biasanya sering khawatir, cemas, berlebihan, gelisah, temperament, cepat marah, mudah tersinggung, tidak percaya diri, ragu dalam mengumil keputusan. Nah ini membuat penderitaan. Nah kemudian ketemu seorang penemu yoga tertawa internasional di India, Madan Kataria. Nah disana kita belajar. Kemudian kita kembangkan disini sesuai dengan adat dan tradisi Bali. Tradisi Bali. Sehingga yoga tertawa sangat diterima oleh masyarakat. Karena sama sekali tidak bertentangan dengan adat, tradisi, dan budaya kita di Bali. Di Bali kan ada istilahnya dulu ketika odala-odalan itu ya ada arjo, ada drama, ada tupeng, ada wayang. Nah disana ternyata kita diajarkan tertawa, kita diajarkan bersedih, bahkan menangis loh. Itu tujuan leluhur kita di Bali sebenarnya. Ya. Untuk membuat nikah ya. Ada arjo, pindahan ngeling na'ai. Betul, betul. Yang mula sedih, galuh tuh ngeling ya. Itu sebuah terapi, nangis adalah sebuah terapi, tertawa adalah sebuah terapi gitu. Dan juga kita diajarkan menari, menggending, itu semua terapi itu. Nah itulah yang Pak Ade kombinasikan sehingga menjadi yoga tertawa ala Bali. Gitu. Dulu ada tarian Gopala. Apakah Pak Ade juga menekuni Niki karena memang tradisi-tradisi seperti hiburan-hiburan Nika sudah jarang. Mungkin ada di Pura. Kan buktinya di tempat tiang kan. Dulu waktu tiang kecil itu sering sekali setiap odalan, pasti ada hiburan Nika. Kalau Mungkin sering gini kok, lah kok. Habis sembahyang bubar jalan gitu. Apakah karena tidak diminati atau memang karena monoton gitu-gitu. Karena zaman kan semakin berkembang. Ya ini, masalah ini. Yang mengalahkan segalanya. Di sini setiap saat kita bisa mengalahkan segalanya ini HP ini. Ya, ya, ya. Nah, ada anak Jumang. Dan sinetron juga kan. Sinetron. Oke, oke, oke. Karena tiang sempat ngobrol sama seniman-seniman lawak. Wih, cek jaman jani, cek jauh. Wah, jini hidup. Ini makin jani. Bidang kan lawak-lawak yang sing basi gitu. Jani, yang ngodini ben. Angida, yang ngodini ben. Jani, yang ngodini viral. Yang ngodini ben matah. Ternyata hidup paling berat itu menjadi pelawak loh. Iya, iya. Benar, benar, benar. Makanya pelawak-pelawak itu cepat mati. Oh, enggak. Nanti kalau orang-orang ikut di Oga ke pelawak cepat mati. Enggak. Pelawak-pelawak itu. Pelawak maksudnya? Seperti Dek bilang tadi. Oh, seni masalah pelawak. Sekarang ngigel di nih. Iya. Lalu coknya ini pesuang. Iya, iya, iya. Mani daubanyar nih. Yang bintu pesuang. Kuk, ngukin. Kuk, ngukin. Kalau belum ada medsos kan masih bisa kan ya dulu ya. Itu, kan orang amat. Pukulan perasaan itu. Matah, matah. Apalagi yang bilang gitu nih. Matah. Apalagi saya ngadu naik kede. Apalagi ngelawak saya ngadu naik kede. Iya, 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 iya. Makanya dia yang sempat kan sama ngobrol sama dia. Ngelawak di politikus lola. Barang, wah, cani berat saja. Nanti lawak ini gitu. Kayaknya harus muter otak terus. Jadi, ini muter otak lagi. Nyari. Betul, betul. Bahan baru. Kalau dulu satu materi bisa sapu jagat seluruh Bali. Iya, betul. Tersinggal. Sendingah hortana. Aduh. Nah, berarti nikel yang gini, Pak Dayak. Termasuk juga karena faktor nikel. Iya, iya. Makanya di yoga tertawa. Itu kenapa orang cepat sembuh. Karena sumer sakitnya itu penderitaan. Obat yang kita berikan di sini adalah kebahagiaan gitu. Iya, iya, iya. Waktu ini dia kan ikut prate kan. Iya, iya, iya. Apa anda ingat? Betul, betul. Memang kalau kita dalam kondisi tertawa itu sulit jiwa kita itu bersedih. Sengidang. Baya, sengidang. Nah, Niki dia sempat waktu dipostingan YouTube, ada dia mendengar komentar begini. Nah, untuk orang yang sedang bersedih, apakah yoga tertawa ini masih fungsi? Mungkin dia lagi mungkin sakit hati atau ada masalah ditinggal oleh orang yang mereka sayang. Apakah yoga tertawa ini juga bisa jadi solusi pada misalnya? Karena di sini bukan tertawa saja. Di sini juga penyadaran diri. Kita sadarkan dulu bahwa orang yang pernah datang itu akan pergi. Orang yang pergi itu akan datang. Orang yang hidup akan mati. Masa larang timpah. Berarti banyak murid-murid yang keluhannya, Pak Deh, saya baru habis ditinggal gini. Iya, banyak. Kita beri penyadaran, Bapak depan yang mati. Iya, tapi jungkling-jungkling, Lenggol seng balik. Senggol hidup ya, Ben. Iya, iya, iya. Jadi kan liu, Misalnya yang nak mau ini, kan liu nak lo di ini kan. Iya, iya, iya. Cuali ini hidup, balik. Iya, iya, iya. Di kamu di airan. Kadang-kadang dia, ketemu nak kehilangan api atau apa, Dia, kok kamu nggak sedih lah? Emang kalau aku nangis, jungkling-jungkling apa? Bakal balik, kan. Gusing. Iya, kan. Nah, mungkin solusinya, Pak Deh, bagi orang-orang yang mungkin nggak sempat ke sini, mereka habis mengalami kehilangan atau maka kehilangan keluarga, orang yang tersayang, kehilangan barang. Iya, iya, iya. Cara terapi psikis paling ampuh pengobatan pertama ini kan, Api, Pak Deh? Pertama, kalau bersedih harus menangis. Memang kalau pengen nangis, ya nangis lah. Nangis. Karena satu-satunya cara melepaskan kesedihan adalah ngeling. Kadang-kadang kan ada yang malu, gengsi, ngeling. Nah, itu salahnya. Ngeleng, ngeleng. Ngeleng, ngeleng. Kalau bersini kita gelok. Saya nggak boleh nangis. Tapi sedih itu di tengah. Iya, iya, iya. Di sini, kalau kita sedih menangis lah. Kalau kita gembira, berbahagia lah. Kalau misalnya marah? Marah lah. Marah lah. Ada terapi marah di sini. Ada terapi marah juga? Iya, marah itu harus dikeluarkan. Nah, misalnya dalam kondisi di masyarakat, di konkretnya lah. Misalnya kalau kita kesel sama istri atau sama pacar, kita marah apakah? Tapi jangan langsung kepada istri, kepada bantal lah. Bantal dipukul-pukul gitu. Jangan, nanti disalahatikan nanti. Jangan kepada objek. Jangan. Gininya ya. Alihkan objeknya. Alihkan objeknya. Mau mukul, mukul siapa. Di sini kan ada siapa yang paling kamu benci. Bayangkan dia, pukul dia, pukul dia, pukul. Tendang dia. Hancurkan dia. Habis itu. Oke, 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 oke. Kan ada korban, kan? Iya, iya, iya. Berarti bukan ke orangnya beneran, ke yang kita gini, ya? Kita bisa bayangkan. Dan itu terbukti bisa melepaskan kemarahan. Yang berarti termasuk orang yang marah, dia yang sempat dengar orang menyelam, dia teriak di dalam. Nah, itu juga bisa, ya? Teriak, wah. Iya, di sini teriak-teriak gitu loh. Wah. Kelepasan. Iya, 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 iya. Itu. Karena kalau orang marah kan, satu, bisa dua, dia, ya. Bisa berteriak dan menangis. Kalau ibu-ibu menangis, biasanya dia kalau marah. Ibu-ibu itu, nah, satu, dia. Ya, iya demen, ya ngeleng. Ya, demen, ngeleng. Ya, iya pedih, ya ngeleng. Ngeleng. Ya, iya sempat, ya ngeleng selaluan. Coba demeng-benglah kurang. Ampun, ampun. Coba ajak kita, ya, yang demen, ya. Iya, iya, iya. Setelah orgasmos itu pasti ngeleng, ya? Iya, iya, iya. Berarti, Nah, misalnya kalau Dalam menyambung dari yang tadi, nih, kepadek. Tiang barusan, Niki kan kebetulan buka Facebook, ya. Nah, kebetulan nengok, Niki ada postingan yang lagi heboh di Facebook. Fenomena di masyarakat lebih cenderung ritual diutamakan daripada mengembangkan dirinya sendiri, gitu. Mungkin maksudnya, Niki, Siwa itu keluar. Iya, kita menganggap, Kita memuja Tuhan yang ada di luar diri. Di luar diri. Oh, itu konsep siwa. Iya. Kita bikin pecaruan. Oh, dalam bentuk simbol. Memuja Tuhan dalam wujud sebagai buta. Sebagai? Sebagai buta. Buta-buta ini maksudnya ada tanah. Oh, oke. Karena di Bali kan, Tuhan itu segalanya. Apapun Tuhan. Betul, betul. Kita ngaturan caru kepada Pertiwi, kepada Apah, Tejo, Bayu, Akase. Iya, iya. Kan buta-buta ini kan. Tuhan sebagai buta. Oke. Kemudian manusia ini Tuhan sebagai manusia. Karena dalam diri manusia ada Tuhan. Oke. Kemudian ada pitra-buta ini. Kita memuja Tuhan sebagai pitra. Kita memuja Tuhan sebagai resi. Kita memuja Tuhan sebagai dewa. Dewa. Kenapa kelihatan banyak? Ya karena lima dayanya itu kan. Dan itulah memang cara Bali untuk menghormati Tuhan-Tuhan. Enggih, enggih. Tuhan adalah segalanya. Tuhan ada di mana-mana. Makanya orang Bali dibilang, oh orang Bali menyembah patung, menyembah pohon. Benar kan bukan menyembah pohon, kita menghormati. Menghormati wujud Tuhan yang ada di sekitar. Kenapa menghormati? Agar harmonis. Kenapa kita mengadangkan tumpah udo pada pohon-pohonan? Karena pohon-pohonan secara gratis memberikan oksigen. Iya, iya. Masa ngaturan yadnya beban tanan kita sing bani? Agar tiap hari bangi di oksigen. Iya, iya. Gitu. Tanah. Apa pulau di hidup? Masa sing bani berkorban? Banda senang mencaru siap ukun. Gitu. Itu konsepnya. Berarti bukan menyembah seperti kita menyembah manusia. Kadang-kadang diartikan oleh orang awam kan seperti itu. Dia tidak salah karena dia tidak tahu. Salahnya dia, dia ngomong tidak tahu. Dia ngomongin hal yang tidak, dia tak ketahui gitu. Nggak, nggak. Nggak, terkait lanjut, terkait nikah, Pak, Dek. Nah, buddha kan ke dalam. Tadi kan keluar. Kedalam, ke dalam itu mencari Tuhan ke dalam diri. Kalau buddhanya. Buddha. Iya. Diam dia. Itu. Mening dia. Tuhan, misalnya Tuhan yang ada di timur Dewata Nawasango, kan? Di timur. Kita harus pergi ke Pura Lempuyang. Kalau mencari Tuhan ke Tuhan Maheswara, kita pergi ke Gua Lawa. Brahma, kita ke Andakasa. Rudra, kita ke Uluwatu. Mahadewa, kita ke Batu Karu. Kemudian Mahadewa, setelah itu Sangkara, kita ke Mangu. Wisnu, kita ke Batur. Sambu, kita ke Besakeh. Siwa, kita ke Pusering Jagad. Itu keluar. Itu dianggap rumah-rumah beliau. Setanah-setanah beliau. Itu konsep siwa. Tapi kalau ke dalam, ya, iswara itu ada di jantung. Brahma ada di hati. Mahadewa ada di... Seperti konsep kandopat berarti ini. Iya, itu kan orang Bali itu memuja Tuhan itu lewat kandopat. Iya, betul. Dasarnya itu kan. Makanya ada istilah kandopat buta, kandopat manusia, kandopat dewa, kandopat atmo gitu. Iya. Itu semua dasar. Inilah spiritual Bali sebenarnya ini. Spiritual. Awalnya spiritual. Kemudian karena ada aturan-aturan, jadilah agama gitu. Kalau spiritual itu memuja Tuhan diri sendiri. Diri sendiri. Cara-cara orang itu beda. Tetapi agama itu harus sama. Satu puro harus pancang sembah sama. Mungah-mungah. Duh-duh bersama-sama. Tapi spiritual, hubungan kita dengan Tuhan itu harus pribadi. Itu. Nah, kembali lagi. Mungkin banyak orang Bali juga berpikir seperti itu, Pak. Artinya, Wah, Ragon ini dari nak Bali. Nanti cek kelebihan kini, lebihan kitu. Adat kini. Bukan maturan ini. Peturunan kini, peturunan kitu. Nanti cek singman waktu. Setelah lelah ngalih gae. Misalnya. Meningkatkan pengembangan mungkin maksudnya pengembangan diri ini kok lebih ke belajar, ke luar, mungkin. Iya, iya, iya. Nah, inilah solusinya. Solusinya perlu terobosan-terobosan ya. Kalau dulu, sebelum tahun 80-an, itu nak pemangku ke Pura. Oh, oke. Padahal kan kakek mangku kan. Iya, iya. Masyarakat tidak ke Pura. Oh, tahun 80-an, Pak. Iya, yang Purnamotilem itu. Oh, Purnamotilemnya. Purnamotilem itu. Kemudian setelah perkembangan ekonomi membaik, kemudian masyarakat baru ikut. Iya, 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 iya. Sehingga sekarang tiap Purnamotilem jadi kewajiban. Gitu. Dan dulu, kita bikin aturan sehingga yang meliap. Karena di tebau banyak pohon curoring, pohon manggis, pohon biu. Saya nggak ada meli. Jadi terasa mahal kan karena beli. Karena tebau-tebau itu nggak ada lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin ada. Tegalnya nggak ada. Iya, iya. Orang-orangnya mau menerapkan yang disebut dengan Niste Madya Utama. Wah, Niki sementara nih yang nggak dipahami. Padahal orang Bali itu ada Nistianing Nistia, Nistianing Madya, Nistianing Tame. Itu yang tingkat-tingkatnya. Berarti, karena pengaruh juga. Kembali lagi pengaruh Niki sebenarnya. Iya, iya. Di Metos kan pokoknya yang wah pasti viral. Iya, iya. Kan semua berlomba-lomba mereka menunjukkan kewahan mereka beritual Bali. Padahal semuanya bisa diatur gitu. Oh, munih lah, munih. Sesuaikan dengan kemampuan. Iya, iya, iya. Contoh, contoh kecil pada misalnya fenomena tumpah landap. Iya. Kan, uh, bisa gani pidan kamu memilai mobil. Wah, jangan nih, ragu. Kan ini harus milu masih, gitu. Memilai mobil, gitu. Nisih hidang stres. Nah, itu. Orang apa, puih, misi metumpah landap, anak bali, bro. Memaksakan diri itu berat. Ya, ngundi-anggir memaksakan diri berat. Ya, lakukan sesuai kemampuan. Yadnya itu kan, yadnya yang diterima oleh Tuhan ketika kita pada saat merencanakan kita demen. Pada saat melaksanakan kita demen. Pada saat selesai upacara itu, kita demen, gitu. Marah diterima, yadnya. Iya, iya, iya. Mungkin di Bali, nih, mungkin yang banyak-banyak mengeluh seperti ini, nih, karena diatur oleh hadat. Misalnya, gini, Pak. Jadi, suatu banjar, misalnya. Oh, Miki, makin kalau wenten ritual seperti ini di desa. Peturunan itu, sekian, gitu. Habis ini, itu, gitu. Nah, disinilah peran. Peran seorang pemimpin. Ada yang bisa ngomong karena pernah jadi beneso, gitu. Kita bikin upacara itu sesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Makanya dulu pada ada upacara besar. Tidak keluar ruang. Iya, iya. Tetapi mereka maturan. Oke, oke. Tidak pesu-pesuan-pesuan, mereka maturan. Kita kumpul di masyarakat. Oh, nanti odalan ini kita perlu bebek sekian, perlu beras sekian, perlu gini-gini sekian. Kemudian masyarakat, oh, dia ngaturan bebek, sekat. Dia ngaturan siap. Iya, iya, iya. Dia ngaturan sejajah-jajah. Sesuai kepunyaannya. Sesuai kepunyaannya. Mereka happy. Kalau makan kan, diwajibkan. Wajib sekian, juta. Mati masyarakat. Nika, makanya kan, itu mungkin perlu diintrospeksi lah oleh perjuru-perjuru yang memang mungkin perlu paruman. Harus diparumin, demun. Mungkin perlu masyarakat yang wanen aja sebenarnya. Di desa-desa, Nika kan. Memberikan masukan keputusan. Kan masyarakat Bali kan identitas dengan kohong-ngomong. Di forum mereka ngkohong-ngomong. Di forum. Di forum di warung, wajib mengkenap. Gaya di muriduruhnya. Di mesas curhat, kehedron. Nah, Niki, sampai ada Niki, mungkin bisa cerita sedikit, Pak Adek. Bisa membuat pura moksa. Niki, kenapa disebut pura? Mungkin masyarakat juga pengen tahu, Pak Adek. Pura moksa. Sebenarnya ini bukan pura ya. Bukan pura. Ini adalah sebuah menumen. Sebuah menumen. Pak Adek kan senang baca-baca gini ya, buku-buku. Ada siwa purana. Kita dibalikan pemuja siwa. Pak Adek baca siwa purana. Kalau kita ingin mendalami siwa, itu minimal kita bisa datang ke dua belas lingga jyotir namanya. Peruncud dan siwa sebagai lingga. Ya, ya. Itu semuanya ada di India. Pak Adek datangnya semua itu. Datang. Karena ingin lebih dalam tentang siwa. Kemudian ketemu dua guru siwa. Yang besar-besar itu. Satguru itu. Ya, ya, ya. Itu guru internasional itu hebat. Beliau lah yang menyarankan Pak Adek untuk datang ke Kailas. Kalau kamu betul-betul ingin mendalami tentang siwa dan mengajarkan tentang siwa, kamu harus wajib datang ke rumah siwa. Di siwa purana juga dijelaskan seperti itu. Oke. Makanya Pak Adek waktu itu persiapan fisik, mental, uang untuk bisa saja sampai di sana. Ya, ya. Kemudian telah sampai di sana. Pak Adek kaget. Sampai di sana. Ada suara yang datang dari mana. Pulanglah, nak. Hmm. Aku sudah ada dalam dirimu. Ajarkan umatku di sana. Agar mencari aku di dalam diri mereka masing-masing. Itu... Artinya apa? Pangilan artinya nge. Artinya apa? Tuhan tidak perlu dicari keluar. Hmm. Karena beliau sudah ada di dalam diri kita. Di dalam diri. Akma itu kan? Iya, betul. Kan ada Tuhan besar, Tuhan kecil, akma. Kemudian Fadek kaitkan dengan ajaran leluhur kita. Ada Dewa di Dewa Keh. Hmm. Mencari Tuhan ke dalam diri. Dewa ya, manusia ya. Ajaran Budi tadi. Iya. Siwa Buddha. Hmm. Siwa dengan ritual-ritual ini. Iya. Buddha dengan penyadaran diri. Oke. Makanya di Bali juga ada cerita apa tuh? Gagak sah bubuk aking gitu. Hmm. Satu mengajarkan kesiwaan. Satu mengajarkan kebudayaan. Oke. Ya. Nah di sana siwa menyampaikan. Keduanya harus dijalankan. Kalau engkau ingin mencapai aku. Jalankan keduanya. Jangan satu-satu. Iya. Iya. Sebenarnya di Bali. Jalankan yaknya. Panca yaknya ini. Semasa kita digerhastel. Kemudian setelah kita diwanufrastel. Masuklah ke dalam diri. Yang buwanufrastel tuh kan betul. Singidang nukal bin ke lempuyang. Mendaki. Iya. Singidang nukal ke. Buat batukaru. Maka ke dalam diri. Karena ada lempuyang di dalam diri kita. Lempuyang itu pepusuhan. Ada batukaru di dalam diri kita. Gitu. Kalau batukaru itu. Ginjal. Ya. Itu dah ada. Ada dewa di dewa. Ada setana dewa di dewa. Itu di kebudayaan. Itu budi-budi. Gitu. Makanya disini. Kenapa mendirikan pura moksa. Ini adalah tempat belajar. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Iya. Ada siwa. Kenapa namanya moksa. Karena penjuan. Moksa tujuan akhir kehidupan kita kan moksa. Moksa. Ya betul. Ya. Moksa. Moksa. Tem jagadita ya. Ya. Moksa tem jagadita ya. Caiti dharma. Istilah bahagia semasih hidup. Bahagia setelah kematian. Disinilah tempat belajar spiritualnya. Iya. Iya. Di masyarakat tempat belajar ritualnya. Iya. Gitu. Tetapi tidak semua orang akan tertarik spiritual. Betul. Betul. Apalagi di jaman sekarang. Karena pilihan. Mereka yang sudah siap pasti akan datang ke sini. Yang tidak siap pasti tidak akan. Atau menolak. Nah terkait dengan Ike. Kan ada geneng empat viral. Mungkin ini pengaruh juga di masyarakat ya. Tapi ini kegenengnya. Melajah kebatinan. Pelih agulikan. Genseng stres. Pasti buduh-buduhan. Nah ada. Tapi memang. Itu kan mereka. Ari Kencanda kan. Membuat lagu ini. Karena memang ada oknum-oknum. Yang memang seperti itu. Dia belajar spiritual. Malah kok malah jadi seperti ini. Nah. Nah inilah kekacuan. Kata spiritual itu. Iya. Semua dianggap spiritual. Semua. Padahal spiritual. Padahal. Padahal di Bali itu ada kebatinan. Kebatinan. Ada kerohanian. Kerohanian. Ada agama. Agama. Ada spiritual. Kebatinan, kerohanian, agama, spiritual. Oh ini ada tingkatannya padahal? Tingkatan. Tingkatan. Ini pertama tingkatan Nabi. Kalau kebatinan orang itu kanuragan. Oh. Bagaimana bisa memecahkan besi. Mematahkan besi. Bagaimana mempukul orang jarak jauh. Itu kebatinan namanya. Oh iya 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 iya. Kerohanian. Itu pikiran perkataan perilakunya. Didasarkan atas puisik. Dari roh-roh yang beliau puja. Itu kerohanian. Roh-roh suci yang beliau puja. Hmm. Oke. Makanya ada puisik. Ya iya. Itu kerohanian. Ya. Puisik gini dapat gini puisik. Harus begini. Harus begitu. Harus begini. Itu di dalam tingkatan konteks kerohanian. Kerohanian. Oke. Kemudian ada agama. Oke. Agama. Agama ini berdasarkan pelutup. Berdasarkan weda. Hmm. Berdasarkan sastra. Ini agama ya. Yang muspo pancesmah. Yang orang berkegiatan sembahyang itu dalam konteks agama. Agama. Oke. Spiritual bersama-sama itu namanya agama. Ada aturan. Tidak boleh begini. Harus begini. Hmm. Mungkin orang dia ada. Bedek-bedek. Ngaplod. Sembahyang. Di pura. Itu. Oh orang pun. Sudah datang ke tempat. Spiritual seperti ini. Dibilang melajah ke batin. Nah. Itu. Batin itu orang membatin ya. Untuk mematahkan. Satu besi itu dia harus diam. Itu ilmu. Itu dalam konteks kebatinan. Oke. Dan kenapa bisa buduh-buduhan? Karena tanpa guru. Oke. Belajar kebatinan harus dengan guru. Belajar kerohanian harus ada guru. Ada guru. Belajar agama harus ada guru. Oke. Apalagi spiritual. Spiritual apalagi. Berarti tingkat paling tinggi itu spiritual pada ini. Spiritual. Kenapa? Agama mampu menunjukkan Tuhan di sana. Oke. Agama adalah menunjukkan. Tuhan itu di. Kalau Hindu Tuhan itu nyari Tuhan di pura. Tuhan itu di sana. Makanya orang mencari Tuhan di sana. Kalau spiritual. Tuhan di mana? Di mana-mana ini Tuhan. Spiritual menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan dalam diri. Menemukan Tuhan dalam istri. Menemukan Tuhan dalam orang tua dan mertua. Pinatang pun pohon. Menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan dalam kakak adik. Itu spiritual. Orang spiritual. Ciri-ciri orang spiritual itu. Pertama itu dia akan harmonis dengan dirinya. Kemudian akan harmonis dengan orang-orang yang ada di pekarangannya. Ya. Karena di spiritual diajarkan. Ada dewa di DWK. Dalam diri tiang. Dalam diri win ada Tuhan. Ya. Tentunya ada Tuhan dalam orang tua. Ya. Orang tua kita bagi orang Bali lah. Orang tua itulah betara sekalau. Betara siapa? Orang tua adalah perujudan dari Dewa Iswara dan Dewi Umar. Hmm. Kakak adik adalah perujudan dari Dewa Maheswara dan Dewi Sri. Hmm. Guru-guru, guru pengajian, guru wisyeso adalah perujudan dari Brahma Saraswati. Tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita adalah perujudan dari Dewa Rudra dan Dewi Santani. Ya. Pasangan hidup wujud dari Dewa Mahadewa dan Dewi Sanchi. Ipar-ipar adalah wujud dari Dewa Sangkara dan Rodri. Oke. Anak-anak kita adalah wujud dari Wisnu Laksmi. Leluhur-leluhur kita wujud dari Sambu dan Mahadewa. Dewi, kita ini adalah peragahan siwa cenik, Ragawa. Atma itu siwa kecil. Maka, kalau kita sudah tahu orang dalam keluarga itu adalah perujudan Tuhan, apakah kita akan berani bertengkar dengan Tuhan? Makanya orang spiritual itu pasti menghormati. Pasti menghormati semua. Menghormati keluarganya. Harmonis dalam keluarga. Karena apa? Keharmonisan dalam keluarga akan mampu menarik semua rezeki. Apakah itu kesehatan? Apakah itu keuangan? Maka, kalau ingin sehat, bahagia, dan secara-cara, ciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ini konsep dari ajaran leluhur spiritual Bali. Tiang cuman membahasakan dengan bahasa kekinian. Biar anak-anak muda kita tidak lari ke ajaran-ajaran yang datang dari luar. Menurut Tiang juga berpikir begitu pada hatinya. Tiang sempat diskusikan sama teman yang bukan orang Hindu, bukan orang Bali. Dia itu menuduh, Kayaknya orang Bali ini terlalu banyak ritualnya atau terlalu banyak menjalankan konsep agama itu lebih ke ritual, bukan ke spiritual. Padahal statuanya kan, kalau kita kembali lagi seperti apa yang Pak Dekatakan, kita mecaru, kita memantanin pohon, kendaraan. Itu kan termasuk konsep spiritual juga sebenarnya. Wujud terima kasih. Wujud terima kasih. Karena orang Bali itu kan mengenal statu susile upakare. Sehingga dilepas. Tiga dasar. Tapi jangan berkecil hati menjadi orang Bali. Kalau Tiang kan belajar bukan di Bali saja. Tiang mengejar. Di Jajah ada guru. Alih Tiang di luar negeri. Sudah banyak bertemu dengan guru-guru. Di India sudah ada guru. Ternyata orang-orang India itu kagum dengan Bali. Kenapa? Karena di saat zaman sekarang ini, orang Bali paling dekat dengan Widi, dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan tumpah udoh. Kita dekat dengan Tuhan sebagai tumbuh-tumbuhan. Tumpah kandang kita dekat dengan Tuhan sebagai wujud binatang. Manusuyatnya wujud Tuhan sebagai manusia. Pitro. Semua kita lakukan. Guru-guru besar di India itu kagum dengan orang Bali. Maka jangan bersedih hati, jangan berkecil hati jadi orang Bali. Karena orang Bali menurut guru-guru ini paling dekat dengan Tuhan. Iya, iya. Betul, betul. Kita di Bali itu mempraktekkan apa yang ada di ajaran-ajaran itu gitu loh. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Berarti ini masalahnya sebenarnya menurut yang titik benang merah ini sebenarnya masyarakat ini tak tuanya yang perlu ditingkatkan. Karena perkaraannya kan sudah, susilanya, nah cukup lah. Orang Bali makanan mungkin karena konsep nak mulau ketuh. Kenapa orang begini nak mulau ketuh, nak akoh, pemelajaran, gitu. Iya, iya, iya. Di bedek nak mulau ketuh. Dan ini juga sudah mulai sejak Ido Al-Mahum Perdana Gunung kan. Sudah mulai memberikan pencerahan-pencerahan. Sudah mulai, sudah mulai. Iya, betul, betul. Makin itu kan banyak kekeliruan-kekeliruan pada media sosial, betul, betul, kan. Nah, kalau yang datang-datang ke sini nih kok dari tahun, berapa tahun, Pak Dek, sudah begini, Pak Dek? Kita mulai sih 2008, ya. Oh, 2008. Sampai sekarang, sudah berapa orang, Pak? Ribuan. Ribuan, ya? Ribuan. Tapi di antara ribuan itu, orang datang ke sini kan tidak mencari spiritual saja. Tidak banyak yang mencari spiritual. Mereka mencari apa? Cari kesembuhan. Mereka rata-rata paling banyak yang Pak Dek, temui Nika, yang murid-muridnya Pak Danika, tapi masalahnya. Orang datang mencari Tuhan itu ada satu. Orang yang sakit. Sakit gitu ya? Orang yang... Entah dia sakit fisik atau pikiran gitu ya? Kemudian orang yang butuh uang. Butuh uang juga ada ke sini, Pak? Iya. Karena kita kan punya program penyembuhan. Penyembuhan. Kemudian membuka pintu rejeki. Oh, dia mungkin ingin, Pak Dek, saya kok nggak kaya-kaya saya udah bekerja, kok nggak rejeki saya nggak pernah gini gitu. Sebenarnya masalah orang itu tiga aja. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga. Masalah kesehatan, kita selesaikan dengan tertawa. Masalah keuangan, kita selesaikan dengan pembukaan sebelas pintu rejeki. Ada pemujaan rambut sedano. Ada di sini, Pak Dek. Dan terbukti, ada yang dulu gini, setelah dia gini, artinya kehidupan ekonominya lebih bagus. Lebih bagus, kesehatan lebih bagus. Masalah keluarga, di sinilah kita selesaikan dengan cara spiritual. Hmm, oke. Kalau masalah keluarga, kalau boleh tahu apa biasanya, Pak Dek? Antara mertua dengan menantu udah cocok. Itu paling banyak, Pak Dek? Suami istri sering bertengkar. Oh. Kakak adik miyagan menggarang waris. Solusinya? Paling cepat? Spiritual. Spiritual itu apa? Beli nawa itu nak widi itu. Hmm. Kakakmu adalah perwujudan dari Dewa Maheswara dan Dewi Sri. Tapi kalau udah teranyur gedang, dendam, misalnya bisa dihubungan, diperbaikin? Ada yang-ada yang ngidang. Ngidang. Hanya kesadaran yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nge-nge-nge. Kalau dia sudah sadar, ya, hidupnya ngidang. Ya, ya. Ngidang ragu hidup. Kalau ngidang ini, semua hidup kalau kijau, dibemati, kemudian itu. Tuh bahagia pelajaran. Yang pernah nunggu-nunggu, empat silabus hidup tuh. Ya, ya, ya. Gitu. Kalau di Bali kan paling terkenal, mekerah hanya-nyama menggarang warisan. Biasa. Biasa. Tuh maksud, dalam itu bisa juga diperbaikin? Bisa kita perbaikin. Bisa kita perbaikin. Hanya dengan kesadaran diri bahwa kita lahir singabah apa, mati singabah apa, kemudian menggarang apa aja nih? Tapi, dari sekian itu, ada nggak misalnya dia datang, ini malah nggak berhasil kan? Tentunya pasti ada. Oh, banyak yang tidak berhasil. Banyak yang tidak berhasil. Banyak yang berhasil, banyak yang tidak berhasil. Nah, apa? Itu disebabkan oleh karma. Oh, karmanya. Karma. Apakah orang yang semua yang ikut yoga tertawa itu semua tidak? Ya, teko ya mainah. Kedek ya kenyam-kenyamin gitu duri. Iya, iya, iya. Singpun lo dia. Oke, iya. Gitu. Milu puja laksmi oleh entian melakukan persembahyangan di rumah tiga hari boswood. Gitu. Itu faktor-faktor yang menghambat ketidakseriusan. Oh, tidak serius. Tidak serius. Tapi kalau serius, ya dia akan memberikan pelajaran ini sebuah peta, ya. Kalau dia jalankan, dia dapat. Kalau tidak, mohon maaf. Karena di sini ilmu terapan. Siapa yang menerapkan, dia yang dapat. Oke, oke, oke. Kadang-kadang memang kan ada, Pak, deh. Misalnya dalam, terutama yang masih muda lah. Memang dia itu sedikit meboyo soal hal-hal spiritual, kadang-kadang. Nah, membuat mereka ini ke biar, membuat mereka biar serius, biar yakin gitu. Makanya Pak Day ini bilang spiritual Bali modern. Oh. Nah, spiritual Bali modern ini gimana konsepnya, Pak Day? Ya, dasar-dasarnya semua Pak Day ambil dari spiritual Bali. Yang dulu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang agak-agak berat. Bahasa Kaui, bahasa Sansa Kerta, tulis-tulis Bali itu kan. Jadi kan Singongyang nggak bisa gitu. Betul, betul, betul. Sekarang kita bahasakan dengan bahasa kekinian. Oh, oke. Karena Tuhan bilang, dalam sastra beliau mengatakan, Aku adalah sumber semua bahasa. Bahasa apapun yang kau gunakan, aku terima. Tapi aku paling suka dengan bahasa yang artinya engkau pahami betul. Oke, 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 oke. Makanya ada istilah Bali itu. Kan, sesontengan. Yang penting artinya kita tahu betul. Api nawang, kan aku, Oh, meyong. Iya, yang kedua artinya sih nawang. Nah, ini ini. Ini sempat yang pikirkan sering pada ini. Yang sembahyang kan. Dia kan dari SD sudah hafal pancis sembah nih. Nah, pancis sembah. Tapi dia nggak tahu artinya. Jadi sembahyang ke buruh yang banyak nih. Misalnya ada satu buruh kan banyak ini tempat meyangnya. Patuh tuh, kan. Nah, ini kan udah dijelaskan. Agama. Iya. Spiritual. Agama adalah berspiritual secara berkelompok. Ya, nge, makin asap-asapan tangannya. Iya, iya, iya. Unggahan. Tangan puyuh. Nge. Ini di Pedarman. Itu konsep, karena konsep beragama. Beragama bersama-sama. Nge. Ini di Anu. Ini masih di Nataran Agung. Nge. Nge. Di Puroh Didoro. Ini masih banyak sembah. Nah, ini kabut secara. Apakah kita memang percuma kalau melakukan kegiatan seperti itu? Atau memang? Tidak. Tidak. Karena itu aturan agama. Kita harus ikut aturan. Nah, tadi padahal bilang. Yang diturah gue. Yang diturah gue. Yang diturah gue nak ngaturan paja sembah. Raga jawab meneng lima betik. Meneng batis besi. Yoga raga ditukkan sing. Iya, 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 iya. Nah, ini. Ini berpilih aguli. Ini gitu. Oh, benar. Makanya dia heran kan. Aduh. Beri sembah yang di ini sama. Dese kalau patra gitu. Yang menuju Tuhan. Saya nak saya datur. Paling gampang menuju Tuhan. Saya nak datur. Nah, misalnya kalau kita nggak paham artinya. Kemudian kita berdoa sendiri-sendiri. Nah, bahasa kita gitu. Bahasa kita. Itu. Bidah. Tunggu sejenik kan ratu. Bertaruti yang aturung bakti. Pangti yang selamat. Rahayu gitu kan. Tunggu CSD itu kan. Iya, iya, iya. Itu bahasa-bahasa yang benar. Maka raga ngerti artinya benar doa. Sebenarnya substansi kita berdoa itu kita meminta sesuatu kepada. Gini atau kita cuma bagi yang pemula-pemula meminta. Kan misalnya, tuh tarot yang pangseger, pang suge. Bagi yang baru-baru meminta. Tetapi mereka yang sudah mendalami. Mengerti bahwa ada di dewa, di dewa gitu. Dia yang memunculkan dari dalam. Saya perlu munas. Karena kita sang pencipta, kita sang pemelihara, kita sang pelebur. Oke. Yang boleh raga paham tentang dewa di dewa. Nah raga udah dewa sebenarnya. Tapi ceni. Iya, iya, iya. Buah no agung, buah no alit. Buah no agung itu sang yang widi yang ngurus. Brahma, wisnu siwa yang ngurus. Raga ini ceni tuh. Nyen ngurus. Nyen bangun semangat. Nyen musugi. Dewa Brahma itu nyugian raga. Kan kita sendiri kan. Iya, iya, iya. Nah disinilah. Apa namanya. Konsep dewa di dewa. Kita pagi-pagi kita bangun. Kita merancang sesuatu. Kita berahmat pada saat merancang. Siang kita melaksanakan itu. Itu wisnu itu. Malam kita meditasi sebentar. Mengingat apa yang kita lakukan. Oh, ini siwa. Iya, iya, iya. Di spiritual itu mengajarkan bahwa Dewa di dewa itu hidupan. Sehingga orang spiritual yang sudah sudah betul-betul sampai dia itu adalah perujudan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Tuhan kecil. Dia akan sifat-sifat Tuhan apa? Sifat-sifat Tuhan itu jiwa yang bercahaya. Bahagia. Penuh kasih. Memberi bijaksana. Orang yang sudah sampai di sana itu disebut dengan Awatara. Iya, iya. Karena dia yang pernah mendengar kalau kita berdoa Nunas Icah. Icah itu artinya bahagia, gitu. Nah, termasuk juga di yoga ini kan, juga ada tahuannya itu Nunas Icah juga sebenarnya. Kalau dipahami sebagai Icah itu kede, ya seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya Nunas Swecah. Swecah ya? Swecah. Pas Swecah nih deh. Oh gitu, beda-beda gini. Memang itu kan Swecah ada. Nunas Swecah. Iya, 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 iya. Itu. Nah, ini kalau belajar spiritual sampai pelihagulikan atau sampai gila itu ada gak? Itu biasanya mereka di tahapan kebatinan dan kerohanian. Tahapan kebatinan kerohanian. Iya. Kalau sudah di tahap agama, karena sudah ada pembimbing yang jelas. Kalau di spiritual sudah ada pembimbing yang jelas biasanya tidak. Gitu. Iya, iya. Ini kok sementara kadang-kadang kan ragaannya nih kita itu pelihagulikan itu kadang-kadang oma aja yang kira-kira oma benar-benar benar-benar hujan balas sekian yang itu pelihagulikan dan iya, iya, iya. Makanya makanya aduh makanya bedek-bedek makanya wah, waduh nyauh belajar gitu-gitu tidak pelihagulian jadi di sini belajar spiritual itu belajar menjadi manusia biasa. Spiritual itu apa? Biasa-biasa kan? Yang kiyap sirap yang sedok ngajeng yang ngopi ngorangi kopi yang belum beli ke warung perut kan? Dibeng dua muter aduh nah ini sempat yang lihat sepintas di Youtube-nya di Youtube-nya Pak Dek mungkin dikong nah orang baik justru akan orang baik selalu menderita atau dikecewakan iya, betul nah karena banyak orang sebenarnya kalau kita ingin berbuat baik janganlah berharap di malbalik kan kita sebenarnya kembali ketiga buto manusia dewa kalau buto itu kan sifat-sifat jahat kalau manusia itu sifat-sifat baik belajar menjadi baik belajar menjadi baik kalau kita bandingkan antara orang jahat dengan orang baik lebih untung menjadi orang jahat daripada orang baik orang jahat misalnya mencuri uang 10 juta 10 hari pasti bahagia walaupun di hari ke-11 dimasukkan ke penjara minimal kan 10 hari mahan bahagia kalau orang baik lain misalnya win tolong dong kasih pinjam uang 1 juta ini uangku habis sekali aku sudah pikir banyak orang siapa yang aku cari agar bisa meminyam uang ternyata win dikatakan orang baik makanya saya datang ke sini nah saya betul betul butuh jangan khawatir ini lagi 2 minggu saya dapat arisan 4 juta nanti kan saat itu kita omongkan lagi itu kan karena win dibilang orang baik dan akan dikembalikan uangnya kan tidak masalah kan walaupun sebenarnya uang itu sudah ada rencana kalau tidak dikasih saya tidak dibilang orang baik ah toh nanti dikembalikan ah kasih aja kan gitu ternyata setelah itu dia pulang win dah berpikir padahal uangnya sudah ada rencana ini bahagia apa menderita menderita berjalan dari hari karena win sibuk bikin konten 20 hari sudah lewat dia nilpun tidak WA tidak kembali di telpun tidak diangkat malah nengkek bisa kecewa 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 kemudian satu bulannya lagi ada odalan di kura win sudah di kura kenapa win lihat ke pemedali yang nah dan ya nipu win aja mewak kata pipsa karena nujokan win lanjutkan hotel nyep toleh hilang hilang pangkuda menderita jadi orang baik tiga kali kan makanya disini diajarkan berhentilah menjadi orang baik dan jangan menjadi orang jahat jadi orang apa jadi orang bijaksana bijaksana sudah termasuk jadi orang baik orang jahat tidak termasuk jadi orang baik kalau dia pahami ini saya punya uang 2 juta tapi untuk istri 1 juta saya 500 ini anak lagi 250 ini ada sisa lagi 250 akan dipakai lagi 2 hari ya mumpung padek mau pakai ini jangan dikembalikan padek ini orang bijak kalau ada minyam duit misalnya 1 juta tapi kita punya duit misalnya pas-pasan lebih baik kasih 100 ribu aja aku ngelah 100 ribu kan penguangan ini apa itu bijaksana itu kalau 1 juta aja nah senang apa apa kan dia dia jumlah naskling aduh bener bener makanya luar biasa oke semeton nanti yang kalau ada isu-isu napi mungkin Pakde akan sering jadikan narasumber dan Pakde juga sudah siap padanya karena banyak sekali ada fenomena fenomena pelehagulikan aduh nah termasuk kalau di tempat ini ada mungkin muridnya padat yang sudah menjalani kesembuhan dulu mungkin dia sakit diantara murid disini yang ikut acara-acara disini sudah puluhan ribu puluhan ribu tapi yang tertarik dengan spiritual itu cuma 168 oh berarti muridnya tidak otomatis tertarik spiritual seperti tadi kan orang datang sakit sudah semua dia pergi orang datang buka pintu rejeki sudah terbuka dia pergi tapi yang mendalami spiritual 168 salah satunya kebetulan ada agak anaknya bagaimana manfaat kalau Pakde yang ngomongkan jual kecap betul betul ya ya suk semua Pakde atas pencerahannya nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi mengenai terutama isu-isu yang di masyarakat yang pada semoga di Puromoksa ini tetap menjadi tempat untuk orang-orang yang memang membutuhkan tempat terutama sakit pikiran nanti kalau punya sakit pikiran sini juga ada ini suksumabat ini awam santai 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 selamat menikmati